Intro Oke baik kanan-kanan, semangat pulang pulang, ayo Yuhuuu, jam sekolah sudah selesai Teman, kalau tidak ada tugas pekerjaan rumah dari bapak ibu guru Sekolah-sekolah kami biasa membantu pekerjaan orang tua Nah siang ini kami mau membantu ibu mencari bahan untuk membuat jimi Tapi ibu dimana ya? Teman, yang kami serukan ini namanya awan Yaitu bahasa isyarat orang asmat untuk memanggil seseorang saat sedang berada di dalam hutan Dengan mengeluarkan suara awan, orang yang dicari akan kembali membalas dengan seruan Jadi kami akan mengetahui dimana keberadaan orang yang dicari Wah, berhasil kan ketemu ibu? Wah, wah, wah Sekarang saatnya beraksi nih Cari rotan yang tua dan besar ya Supaya kuat dijadikan rangka jimi Teman, rotan banyak tumbuh liat di hutan desaku Kami biasa memanfaatkannya untuk membuat berbagai macam peralatan Awas, hati-hati dengan durinya Seluruh batang rotan ditumbuhi duri-duri yang kuat dan tajam Duri-duri ini bermanfaat untuk mengindungi dirinya dari hewan pemakan Siwi, saatnya berkarya nih teman Membuat prakarya gak cuma di sekolah aja loh Kita juga bisa membuat sesuatu yang berguna untuk kehidupan sehari-hari Seperti jini yang sedang kami buat ini Sebelumnya, rotan harus dipanasi dulu Tujuannya untuk melemaskan batang rotan sehingga mudah dibentuk Hati-hati, jangan sampai terkena api ya Tunggu sampai batang rotan melemas Jika sudah, kita geser ke bagian batang yang masih bengkok Batang rotan memang banyak manfaatnya teman Lihat saja, selain untuk membuat rangka jini Tali pengikatnya juga kita manfaatkan dari batang tumbuhan merambat ini Oh iya teman, jini adalah alat tangkap udang tradisional asli asmat Kami biasa menggunakannya untuk menyerah kudang yang sedang asik berenang di sungai Ips, jangan lupa ya Supaya ukuran rotannya pas dengan jaringnya, kita ukur dulu Memang susah untuk menyatukan antara ujung yang satu dengan yang lainnya Butuh tenaga orang tua seperti mama nih Jangan lupa ikat yang kuat ya teman Supaya rotannya tidak terlepas saat jimi digunakan nanti Nah, ini dia tahap terakhir Mengikat jaring jimi pada rotannya Supaya terpasang kuat, jaring harus diikat melilit pada seluruh bagian batang rotan Jika sudah terikat kencang seperti ini Berarti jini sudah siap menangkap udang sungai Hei teman, ketemu lagi nih sama anak asmat Kami anak-anak distrik Sawerma, kebupaten asmat Provinsi Papua Jika kalian berkunjung ke sini, dijamin deh Kalian gak akan nyesel melihat keasrian desa kami Hei teman, kebupaten asmat Jangan takut gak dapat sobat Di sungai kami, udangnya banyak banget Tinggal mau mencarinya, dijamin dapat deh Udang sungai merupakan salah satu lauk yang biasa dicari warga desaku Ibuku bilang, untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga kami Ya, salah satu caranya dengan menangkap udang di sungai Ibuku memang paling jago banget deh, kalau soal menangkap udang Oh iya, dalam tradisi suku asmat Menangkap dan mengualkan hasil alam merupakan tugas wanita loh Cara berburu udang sangat mudah teman Apalagi kalau pakai jimis seperti ini Tinggal serot, angkat deh Yuhuu, dapat Teman, udang ini biasa kami sebut udang putih Karena memiliki warna yang putih Helam bertubu bengkok ini endemik Atau hanya terdapat di sungai distrik sawah Irma loh Kami bisa menangkapnya kapan saja Tanpa menunggu musim tertentu Luar biasa kan Terima kasih Tuhan Engkau sudah melimpahkan rezeki ini kepada kami Petualangan belum selesai nih teman Kami masih mau lanjut mencari kulit siput Tapi sungai semakin surut nih Kami makin sulit mendayungnya Ayo, saling bantu kawan Air yang mengalir di sungai kecil ini Mengalami pasang surut Mengikuti keadaan sungai besar yang ada di luar sana Jika air sungai besar pasang Air sungai di sini juga akan pasang Begitu juga sebaliknya Ibu putuskan pulang lebih dahulu untuk membawa sampan sebelum sungai meti Jangan salah arti ya Yang dimaksud dengan meti adalah air sungai mengering Teman, selain udang Sungai desaku juga banyak banget siputnya loh Siput di sini bukan siput seperti yang ada di Pulau Jawa ya Tapi sejenis kerang lumpur Ini juga enak untuk dimakan Siput biasa hidup di lumpur tepian sungai Kalau ini, yang kami cari ada kulitnya aja loh Kalau di sini, kulit siput biasa digunakan sebagai perkakas Ayo, ambil yang banyak untuk cadangan Jangan sampai nanti kurang Kenalkan, ini kakekku teman Beliau salah satu tentu adat di sini Kakek juga jago dalam membuat panel asmat Panel asmat merupakan kerajinan hasuku kami Yang hanya boleh dibuat oleh laki-laki Panel ini bisa dijadikan sebagai hiasan Bentuk ukirannya bermacam-macam jenis Biasanya berbentuk lambang manusia Ikan, buaya, kapak batu Dan masih banyak lagi Hebatnya, pengukir di sini Tidak menggunakan contoh gambar Untuk membuat ukirannya Mereka bekerja hanya berdasarkan pada apa yang mereka bayangkan Keren kan? Jadi dalam membuat karya Kita jangan sampai nyontek ya teman Malu dong sama kakekku Setelah dipahat Permukaan panel harus dihaluskan Supaya bentuk pahatan yang tidak rata Akan terlihat lebih rapi Oh iya Alat yang digunakannya pun unik Yaitu kulit siput yang tadi kami ambil Bagian ujung kulit siput yang tajam Bekerja seperti kertas amplas Oh iya teman Setelah dipahat dan di amplas Biasanya panel akan direndam dalam lumpur selama seminggu Hingga berwarna hitam seperti ini Kemudian akan dipahat lagi untuk menambah hiasannya Tidak semua ukiran berwarna hitam loh teman Karena ada beberapa ukiran panel yang diberi warna putih Sesuai dengan selera pembuatnya Nah warna putih yang dipakai Biasanya berasal dari kapur kulit siput Keren kan? Setelah belajar ukiran sama kakek Sekarang saatnya kembali membantu ibu Ayo jaga apinya jangan sampai mati Teman kami punya cara untuk mengawetkan makanan loh Yaitu dengan cara asar atau diasapi Sebelum diasapi Kita harus bakar dulu udangnya Hati-hati membakarnya Jangan sampai gosong ya teman Udang ini sengaja kami asar Supaya bisa tahan lama atau tidak cepat rusak dan busuk Dengan diasar Jumlah air dalam udang akan berkurang Dengan begitu Bakteri pembusuk akan tertidur Udang yang sudah diasar Biasanya bisa tahan disimpan hingga seminggu lamanya loh Jadi kami dapat mengolahnya kembali Kapan saja kami butuh Keren kan? Gak cuma udang aja loh yang biasa kami asar Ikan juga bisa Isai lapar sih lapar Tapi itu kan gak sopan Baiklah teman Mari kita lupakan soal Isai Sekarang waktunya bertualang di hutan Selamat menikmati Eh, ngomong-ngomong soal daun gatal, aku punya ide nih. Kita bisa membawanya pulang untuk ibu. Daun gatal merupakan obat dari alam yang paling ampuh dan paling sering digunakan oleh orang-orang asmat. Biasanya daun gatal hidup di antara semak-semak dan tertutup oleh tumbuhan lainnya. Untuk membedakan daun gatal dengan daun lainnya gampang kok. Kita cukup melihat permukaan daunnya saja, karena di atas permukaan daun gatal akan terlihat ditumbuhi duri-duri halus. Tapi hati-hati saat memutihnya, karena jika mengenai duri-duri halusnya, akan mengakibatkan gatal dan juga peri. Tapi kalau kamu sih sudah terbiasa. Ternyata paman suruh kami menjauh supaya tidak tertimpa pohon sagunya. Maaf ya paman, sudah salah sangka. Tidak! Tidak! Tidak, tidak, tidak. Tidak! 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 Tuhan, pucuk sagu merupakan bakal sagu yang nantinya akan berubah menjadi batang sagu. Ini rasanya enak banget loh, manis dan mengenyangkan. Sampai mirip seperti rasa kelapa muda. Ini bisa kita jadikan makanan pengajau perut jika kita dalam keadaan darurat. Tapi sebaiknya jangan terlalu banyak memakannya ya, karena ujung pohon sagu ini memiliki banyak kandungan zat asam. Jika terlalu banyak memakannya, akan mengakibatkan asam lambung naik, kemudian jadi sakit perut nih. Makan secukupnya aja ya. Andreas, baik banget sih. Kamu memang temanku yang paling keren. Ayo kita lanjutkan perjalanan. Jangan sampai daun gatelnya layu. Pas banget nih. Kami bawakan daun gatel untuk menghilangkan rasa capek dan pegal pada kaki ibu. Sudah banget loh cara untuk memakai daun ini. Kita cukup mengusapkan daun ini pada bagian badan yang terasa pegal. Kata kaki, duri yang terdapat pada daun gatel bisa menghilangkan pegal-pegal, karena duri-duri itu akan menusuk pori-pori kulit sehingga bisa melancarkan aliran darah. Teman, Tuhan menciptakan apapun yang ada di muka bumi ini, beserta manfaatnya. Contohnya daun gatel ini. Jadi, tetap semangat bertualang sambil belajar ya, supaya tahu betapa kerennya alam Indonesia. Salam semangat dari anak Asmat.